Wow, tim yang belum pernah kalah selama lag kedua. Dan ini win streak mereka yang kelima kali. Tunggu tangan sekali lagi dong. Wow, caderah apa rahasianya? Nonton horror memperkuat chemistry. Nonton horror? Makan gultik, makan gultik. Makan gultik? Jadi setelah ini makan gultik? Iya. Goyan? Apa? Suka? Suka banget ya? Oh, suka banget gultik sekarang ternyata. Makanya betah di Indonesia. Iya. Karena gultik. Gultik, gultik. Tapi tadi kata caderah karena nonton horror. Jadi memperkuat chemistry. Emang kenapa kalau nonton horror kalian jadi saling peluk-pelukan gitu? Jadi kuat chemistry-nya? Pada takut semua jadi dempet-dempetan gitu loh. Oh, jadi makin kuat ya kayak sekarang nih pada dempet-dempetan nih. Tapi walaupun kita lihat game kedua, game ketiga bagus banget. Tapi di game pertama ada apa? Baloy, what happened on the first game? Kaderah masih ngantuk sih. Karena dia makan, banyak makan. Banyak makan? Makannya apa? Gultik? Gultik makannya? Enggak, sebelum main. Sebelum main makan gultik banyak? Iya, banyak-banyak. Beneran Kak Dera? Boong, jangan percaya. Tapi sekarang udah kenyang? Masih kenyang? Udah kenyang setiap hari. Oh, udah kenyang setiap hari? Iya. Tapi masih lapar akan kemenangan kan? Bener. Masih lapar ya akan kemenangan. Karena jadi tadi karena itu. Tapi apa yang membuat game kedua dan game ketiga? Kayaknya wow, kalian bisa menang. Tadi juga look tuh performansnya bagus banget. Gimana tuh ngeliatnya? Mahal sih. Mahal? Mahal. Mahal-mahal. Kenapa? Kenapa? Kenapa mahal? Dikasih tau kenapa mahal? Mahal aja. Mahal aja ya pokoknya ya. Kalian tuh sebenarnya ngejar upper bracket atau yang penting lolos playoff aja sih? Karena sekarang kalian udah ada di top 3. Bisa dibilang cukup aman lah buat ke playoff. Tapi kalian masih ngejar upper bracket gak? Makanya mati-matinya menang kali ini harus. Iya sih, ngejar upper kita. Ngejar upper? Ngejar upper ya? Aboi gimana? Ngejar upper juga? Iya upper dong. Upper dong, tapi kalian bakalan ngehadapin masih ada 4 match. Ada Dewa, RRQ, Aura, dan Rebellion. Menurut Aboi? Gimana tuh? Masih ada 4 match lagi? Masih positif bisa menang upper bracket? Masih kalau kita ngalahin RRQ. Masih kalau ngalahin RRQ. Jadi itu yang ditunggu-tunggu. Dari 4 tim yang nanti bakalan ketemu, nunggunya RRQ? Iya, RRQ. Cadera? Sama. Sama? Jadi pada nungguin RRQ? Iya. Oh siap-siap-siap RRQ disana ya. Dan Nyle, Nyle gimana? Setelah ini udah minggu ke-7 bermain dengan Geek Fam. Ada perbedaan yang kamu rasakan gak? Ada perbedaan mungkin sekarang udah lebih nyaman karena sering nonton horror? Oh kita udah ngelarang Cadera makan lebih banyak sih. Biar gak kayak game satu. Oh! Jadi disuruh diet Cadera-nya? Iya. Disuruh diet? Iya benar. Cadera gimana? Demi kebaikan tim, gas aja lah. Demi kebaikan tim. Tapi tadi kamu main batrix di game ketiga juga, jago banget. Kenapa biar Ranger Emas bisa sebut trainer seperti Bram Cadera gitu? Iya, pengen punya julukan dari Ranger Emas. Oke, oke. Dan ini kalian juga nanti kalau lolos playoff, amin-amin. Oh, didadadadah sama Ranger Emas tuh. Kalian prediksinya nanti tiga tim yang mungkin terbawa tuh siapa menurut kalian? Oh, aduh-aduh gak mau ya. Karena semuanya tetap bagus. Iya, semua punya kesempatan buat playoff. Jadi good luck aja lah. Oke, good luck. Tapi kali ini kita bakal lihat siapakah a player of the match kali ini. Kira-kira siapa GeekFemunity player of the match? Oke, kita lihat aja langsung ya siapa. Aboi. Luka. Luka, Luka. Wow, tadi di game yang kedua kamu juga MVP. Kali ini kamu juga player of the match. Emang mahal banget kamu ya? Mahal. Mahal ya? Mahal kita. Mahal kita artinya? Gak tahu. Mahal kita artinya apa sih? Apa? Mahal kita artinya? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Jadi maksudnya mahal kita, aku cinta kamu atau mahal? Mahal gitu. Mahal sih. Jadi mahal ya? Mahal aja. Mahalnya. Mahalnya. Anyway, kamu ngejar jadi MVP of regular season gak sih? Ngejar dia di MVP regular season gak? Enggak sih, baru sekali soalnya. Baru sekali? Tapi tetap mahal ya. Tetap mahal. Tapi kalau kita lihat di list MVP regular season saat ini, ada Cadera yang bertenggar di top 5. Cadera, kalau kata Luka, Luka gak ngejar MVP regular season. Kalau kamu ngejar MVP regular season gak? Itu bonus aja lah. Itu bonus aja. Tapi ngejar, mau? Siapa sih yang gak mau? Siapa sih yang gak mau? Kita lihat nanti ya performance Cadera. Dan yang terakhir deh, gak lengkap rasanya kalau udah ngeliat Geek Fam di stage. Tapi belum ngedengerin Cadera ngomong Madura ya. Terakhir deh. Cadera boleh dong minta Geek Fam biar nyemangatin kamu. Tapi Kas, pakai bahasa Madura. Nyemangatin Geek Fam. Kebaik Geek Fam Uniti, Cak Solsoh. Tukung Geek Fam ke M5. Bukan cuman jadi Raja Galaxy, tapi dukung sampai ke M5. Kita lihat nanti sekali lagi, temukan aja untuk Geek Fam. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada para caster di sana. Bagaimana performance dari Geek Fam di match hari ini. Caster, back to you.